Batuk, masih mengelus dada, kesal, tidak menerimakan komplain, itu kan berarti setara. Saya mengambil keputusan pengajian malam Senin diganti menjadi malam Minggu, langsung kamu tidak menerimakan keputusan saya. Jadi, kelakuan seperti itu, yang begitu dasarnya, kadang-kadang kita tidak merasakan, dikiranya wajar-wajar. Begini, ketika engkau menyampaikan keluh kesahmu kepada orang lain, itu termasuk komplain kepada Allah juga tidak menerimakan. Kata Nabi, Orang yang menyeberluaskan penderitanya, kesulitanya, kelupesannya kepada orang lain, itu sama dengan komplain kepada Allah. Saya mengambil keputusan, kamu yang ngomel-ngomel dengan teman, mengoreksi-ngoreksi keputusan saya, itu namanya komplain. Itulah salah satu yang menyebabkan kamu tidak paham-paham terhadap Tuhanmu. Obatnya, ya sudah suka terima dengan segala persenegusi, dapat duit banyak alhamdulillah, dapat sedikit, tidak dapat duit, duitnya hilang, ya begitu. Obatnya, menerima segala keputusan, Allah terima. Ya, begitu. Ya, begitu. Ya, asyihah al-ajjad. Wahai orang-orang yang bertubuh sehat semuanya. Sing pada waras-waras. Ya, mutafarrihina minal amal. Wahai orang-orang yang sibuk bekerja siang malam. Yang bekerja sibuk. Isyafutukum minrobikum azawajallah. Apa sebetulnya yang menyebabkan kamu melupakan Tuhanmu itu? Sibuk bekerja, kerja, kerja, kerja. Sampai lupa dengan Tuhanmu. Kenapa? Yang penting kerja, kerja dan kerja. Ya, kenapa? Sampai lupa kepada Tuhanmu itu. Kalau hatimu bisa memahami hal itu. Lata khasartum, pasti kamu akan mengeluh. Dan kamu akan menyesal. Nanti kamu menyesal ketika kamu setiap hari sibuk bekerja, bekerja, bekerja. Maksudnya mencari urusan-urusan duniamu sampai melupakan Tuhanmu. Menyesalnya nanti, tidak akan menyesal itu pun selalu adanya di akhir. Tidak di awal penyesalan itu. Kalau penyesalan munculnya di awal, kamu semua jadi orang benar semua. Menyesal ini akhir, susah perangkat. Tengah. 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 Terima kasih.